Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Bang Afria Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial Cara membuat video yang sedang viral Gabutnya sama gua, sayangnya sama dia Seperti biasa kita simak contoh videonya Gabutnya ke gua, sayangnya ke dia Emang bener ya kata Bang Oleh? Rasanya anjing banget Jika di antara teman-teman ada yang tertarik Membuat video seperti yang saya contohkan Teman-teman membutuhkan satu tambahan aplikasi Yang bernama CapCat Teman-teman bisa mendapatkannya secara gratis di Playstore Oke, saya anggap teman-teman sudah mendownload Aplikasi CapCat Langsung saja kita buka aplikasi CapCat kita Setelah tampilannya seperti ini Klik aja pada icon plus Pilih yang bagian foto Di sini foto dan video Di sini kita pilih yang foto Masukkan warna latar hitam Kemudian pilih satu foto teman-teman Di sini saya ingin menggunakan yang Fotonya cahaya nirin Oke, klik ADD Untuk bagian yang warna hitam Kita panjangkan durasinya menjadi 7,8 teman-teman Caranya seperti ini geser aja Kemudian untuk fotonya Untuk yang pertama kita klik dan kita Pendekkan durasinya menjadi 0,5 teman-teman Oke, langkah selanjutnya Silahkan teman-teman geser ke bagian kanan Pilih yang copy Dan di foto kedua Kita panjangkan durasinya menjadi 0,7 Kita membutuhkan Apa? Istilahnya 11 frame foto ini Dengan cara meng-copy Foto ini teman-teman Hingga menjadi 11 bagian 11 foto Dan di urutan ketiga Di sini kita Gunakan Durasi 0,8 Oke, biar cepat Silahkan teman-teman Atur durasinya Sebagai berikut Setelah teman-teman Menduplikat foto ini Menjadi 11 foto Dan mengatur durasinya Seperti yang Saya tuliskan barusan Silahkan teman-teman Pergi ke titik 0 lagi Ke titik awal Kemudian Silahkan Pilih yang Plus ADD audio Pilih yang Ekstrak Kemudian Masukkan Videonya teman-teman Teman-teman bisa Mendapatkan video ini Di link deskripsi Import sound only Pilih yang Import sound only Langkah selanjutnya Kita play teman-teman Untuk Mengikuti kata-katanya Oke Disini Kita tandai Kemudian Kita klik yang Icon T Yang text Kita pilih A plus Dan teman-teman Silahkan tuliskan Gabutnya Tulisannya Satu persatu Teman-teman Disini kita Tulis gabutnya Terlebih dahulu Dan silahkan Teman-teman Pilih Gaya fontnya Dengan cara Klik yang AA Teman-teman Bebas menggunakan Yang mana aja Disini banyak banget Teman-teman Jenis Hurufnya Banyak banget Oke Saya pakai Saya pakai yang Ini aja Kemudian Saya ingin Menggunakan Yang biasa aja Teman-teman Tanpa Variasi Jika teman-teman Ingin menggunakan Yang seperti tadi Silahkan Klik Press Stroke Kemudian Pilih Sentuh Warna Yang mau Digunakan Oke Saya ingin Menggunakan Yang polos Aja Dan Kita Cek Durasinya Teman-teman Gabutnya Gabutnya Kemudian Kita Pilih Copy Dan Kita Geser Aja Teman-teman Disini Kita Ketikkan Ke Gua Oke Oke Disini Teman-teman Hanya Tinggal Mengatur Ngaturnya Aja Teman-teman Teman-teman Silahkan Pendekkan Dan Panjangkan Durasinya Sesuai Kata-katanya Untuk Menambahkan Variasi Yang Di bagian Awal Silahkan Teman-teman Klik Pada Kembali Kemudian Kita Klik Pada ADD Plus Disini Kita Pakai Emoji Aja Teman-teman Emoji Yang Sekiranya Sesuai Dengan Isi Kontennya Teman-teman Oke Kita Klik Tentang Dan Kita Pendekkan Durasinya Teman-teman Dan Kita Pilih Yang Bubble Teman-teman Silahkan Pilih Jenis Bubble Disini Saya ingin Menggunakan Yang Polos Aja Yang Merah Polos Scroll Ke bawah Dan Teman-teman Bisa Menggunakan Jenis Bubble Ini Teman-teman Oke Klik Centang Bila Sudah Menemukan Yang Pas Atau Yang Cocok Dan Teman-teman Bisa Memberikan Animation Oke Klik Animation Semisal Teman-teman Ingin Menggunakan Yang In Disini Banyak Banget Jenisnya Teman-teman Jenis Masuknya Ini Banyak Banget Semisal Yang Seperti Ini Oke Dan Teman-teman Juga Bisa Memberikan Beberapa Variasi Caranya Klik Pada Split Dan Untuk Yang Kedua Animation Kita Ubah Menjadi Yang Loop Semisal Pakai Yang Den Atau Sesuaikan Dengan Sederhana Teman-teman Oke Seperti Ini Kita Cek Hasilnya Oke Langkah Selanjutnya Silahkan Kembali Lagi Ke Menu Awal Kita Beralih Ke Foto Teman-teman Disini Saya Sudah Memberikan Animasi Caranya Klik Pada Fotonya Kemudian Pilih Animation Dan Pilih Yang Combo Untuk Yang Pertama Saya Menggunakan Distort Live Dan Kedua Kebalikannya Distort Right Ketiga Kebalikannya Lagi Dan Untuk Yang Keempat Saya Memberikan Variasi Dengan Memberikan Efek Quarter 2 Dan Untuk Selanjutnya Saya Menggunakan Dan Untuk Selanjutnya Saya Menggunakan Pan Right Dan Pan Left Polak Balik Teman-teman Pan Left Pan Right Pan Life Dan Seterusnya Seperti Itu Oke Kita Kembali Lagi Untuk Memberikan Efek Silahkan Teman-teman Kembali Ke Titik Awal Lagi Kemudian Pilih Yang Gambar Bintang Efek Pilih Efek Yang Mau Teman-teman Gunakan Disini Saya Ingin Menggunakan Fruxy Star Untuk Yang Pertama Dan Panjangkan Durasinya Sampai Menutupi Yang Durasi Hitam-hitam Ini Teman-teman Oke Sampai Disini Kembali Lagi Ke Menit Pertama Dan Kita Klik Kembali Lagi Pilih Yang ADD Efek Lagi Disini Teman-teman Bisa Menggunakan Jenis Variasi Yang Lain Disini Untuk Yang Kedua Saya Menggunakan Shadow Dan Saya Menggunakan Yang Ini Teman-teman Set Ini Teman-teman Dan Panjangkan Sesuaikan Juga Teman-teman Oke Langkah Selanjutnya Teman-teman Balik Ke Efek Yang Pertama Pilih Copy Teman-teman Panjangkan Juga Dan Teman-teman Bisa Mengubah Efeknya Menjadi Yang Teman-teman Suka Semisal Disini Teman-teman Ingin Menggunakan Yang Perti Semisal Yang Ini Teman-teman Oke Yang Kedua Juga Sama Kita Copy Lagi Dan Kita Juga Bisa Mengubah Efeknya Teman-teman Semisal Yang Ini Oke Kita Cek Untuk Hasil Keseluruhan Teman-teman Oke Cukup Mudahkan Untuk Membuat Video Yang Seperti Yang Saya Contohkan Jika Teman-teman Ingin Menyimpan Hasil Pengeditan Teman-teman Silahkan Klik Pada Tanda Anak Panah Keatas Dan Tunggu Aja Prosesnya Sampai Selesai Teman-teman Oke Terima kasih Telah Menonton Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh